Lu pernah denger gak sih, ada catokan yang bisa bikin rambut sehat Bukan cuma gak merusak rambut, tapi bikin rambut sehat loh Yaitu namanya adalah Bioprogramming Hair Buron Nah jadi si hair buron ini juga udah dipakai sama lumayan banyak influencers sih Kayak Tita Tira, Tasha Farasha, Molly Tallinn, sama Patricia Gou Mereka, gue udah liat video-video mereka dan mereka juga lumayan kayak obsessed with this hair buron thing Soalnya they claim kalo misalnya mereka tuh bisa menyehatkan rambut loh Bukan hanya membuat rambut gak rusak, tapi bisa menyehatkan rambut gitu Nah actually for this hair buron, gue udah punya buat beberapa tahun sih I guess Mungkin kayak 1-2 tahunan lah ya gue udah own this hair buron Dan yang punya gue itu adalah The Hair Straightener Nah jadi ini adalah hair buron 3D yang hair straightener Jadi dia ada yang straightener sama ada yang curling iron Dan dia ada 2D, 3D, sama 4D Yang 3D itu yang warna biru kayak gini punya gue Yang warna 2D itu adalah model sebelumnya itu warnanya pink Sama yang paling baru itu 4D Yaitu warnanya kayak gold and kind of black gitu Nah itu adalah 2D, 3D, 4D urutannya semakin baru Nah sebelum itu mungkin gue jelasin dikit kali ya tentang si bioprogramming ini Nah dia itu adalah company dari Jepang yang kayak share hot tools Dan katanya mereka itu punya technology yang emang bisa membuat rambut itu lebih sehat Kalau misalnya lu liat videonya gitu dia ada video experiment kind of Dia ninggalin catokan di rambut gitu diginiin aja buat sekitar 10 menit Dan kayak alhasil rambut itu malah jadi lebih bagus gitu Kalau misalnya orang-orang kan biasanya pake catokan biasa udah kayak panic dong Ini kayak rambut gosong, bau gosong dan lain-lain Tapi dia malah jadi tambah bagus So they claim that it's that safe gitu buat pake si hair buron ini Dan kayak hair straightenernya tuh juga cocok banget buat kayak rambut curly dan rambut frizzy Which is ini adalah rambut natural gue guys I really do have curly and frizzy hair Ini gue kemarin cuma air dry doang Jadi beneran kalau misalnya di air dry gue gak apa-apain itu It looks like this So it should be perfect for me Dan juga dulu gue, rambut gue udah pernah gue cat sebelumnya Dan dulu juga udah pernah gue bleach So it's kind of dry and damaged So hair buron should be something that I use gitu Untuk teknologinya sendiri kenapa sih dia bisa claim kalau misalnya dia menyehatkan rambut Nah itu basically ada science-nya all the stuff And you can definitely check that out on the website Tapi gue gak bakal go into details for the science stuff Nah buat dari produknya sendiri sih mereka Ini jadi ada pilihan temperature-nya ya Jadi kayak paling max itu adalah 180 derajat Jadi actually mereka itu suggest pakenya sekitar di 120 derajat Tapi kalau misalnya rambut lo butuh yang lebih panas ya They provide you sampai option 180 derajat Which is still safe Jadi model design-nya kayak gini sih As you go Yang ini adalah biasa aja juga belakangnya And then jadi what you do is pertama lo nyalain Habus nanti kayak kita bisa pilih the temperature And then we can just lock the temperature Biar kalau misalnya lagi pake tuh gak kepencet-pencet gitu Temperature-nya gak bisa berpindah-pindah And my honest review about it is actually menurut gue Rambut lo lumayan silky sih Silky, smooth, dan emang jadi kayak less frizzy And actually shiny gitu Kalau misalnya lo punya rambut lumayan kusam gitu Itu tuh bisa kebantu banget menurut gue sama Hair Beuron Which nanti I will also demonstrate Dan gue ngerasa kenapa bisa silky banget pake straightener ini tuh Karena waktu itu gue pernah coba ngeriting pake this hair straightener Tapi gak bisa gitu Jadi akhirnya dia tuh juga lost Pokoknya bener-bener lurus gitu Biasa kan kayak yang bisa ngeriting lah ya pake catokan lurus Tapi ini bener-bener gak bisa langsung tiba-tiba yaudah dia lost aja Saking silky straight-nya Jadi emang this is definitely for the straight If you were looking for the curly one Just go get the curling iron Mungkin ini bisa cocok banget buat kalian-kalian Yang emang punya rambut curly and frizzy Yang agak kering and natural kayak punya gue So this is definitely an option Oke so without any further ado Gue langsung nyontohin aja kali ya Dengan meluruskan bagaimana pake si Hair Beuron ini Gue nyalain Nah dia nyalain kayak gitu Habis itu gue nih gue pake di 140 ya Tadaa Nah tuh kalo misalnya kayak gini dia udah mulai heating up So we just like kind of wait for a minute Nah oke pas dia udah gak klip-klip kayak gini lagi It should be ready to use As you can see this strand is pretty curly ya This strand is pretty curly Dan kayak karena dia udah punya that experiment buat 10 menit Jadi gue kayak gak begitu takut sih Buat kayak leave it kind of lama Dilama-lamain aja gitu Biasanya kalo misalnya gue pake satukan gue yang lain Kayak gue kan nyatoknya cepet ya Gak berani lama-lama taruh di rambut Karena takut kayak rusak, takut kusam, takut you know break But ini gak apa-apa tuh Dengan sekali aja udah bisa keliatan banget kan Dia lumayan lurus Dan dia juga bilang kayak Apalagi buat split ends gitu Actually catokannya works well banget buat split ends Dia actually bisa mempersatukan split ends lu gitu So it is really like a technology yang bisa membuat rambut lurus See there you go Wah dia jadi lurus nih And boom Hanya dengan secepet itu doang Dia bisa meluruskan rambut lu kayak gini Look at that Depan-depannya masih lumayan keriting sih Karena gue belum bener-bener lurusin Tapi ini juga udah lumayan lurus banget sih As you can see guys Dan ini gue juga sebelum nyatok Gue gak pake any kind of products ya Jadi gini gue langsung bener-bener catok aja Mereka juga bilang kayak You don't need to use any kind of products Buat pake catokan mereka gitu sih Oke gue bakal ambil a couple of other sections And then I'll resume to you Oke jadi gue mau a bit story time kali ya Jadi rambut gue tuh sebenernya pas SD tuh rambut gue lurus gitu guys Kayak literally bener-bener lurus Kayak berombak dikit lah Tapi kayak dia on the lurus side Nah tapi tiba-tiba pas kelas 3 SD gue tuh potong di salon Dan kayak potongnya tuh di trap gitu Jadi kayak lumayan di sat-sat-sat pake gunting Dan tiba-tiba boom Pas gue keramas habis gue potong di sat-sat-sat shaggy gitu Jadi keriting Gue juga gak tau kenapa what happened Maybe somebody yang udah lebih pro daripada gue Bisa menjelaskan ke gue Kenapa bisa kayak mungkin it's jadi frizzy gitu Tapi lama-lama gak jadi frizzy doang Jadi kayak sekeriting ini gitu Kan harusnya it doesn't make sense kan It's so weird Tapi emang rambut orang tua gue tuh juga keriting gitu Jadi kayak seharusnya gue mau punya rambut keriting Tapi itu belum ke-unlock aja gitu Jadi dulu masih lurus So that is like Kenapa gue tiba-tiba kepikiran gitu Kok kayak bisa tiba-tiba jadi keriting I forgot to take my mirror So I'm just like nyatok dari reflection in the camera Nah tara As you can see kirinya itu udah gue nyatok pake hairbeuron Jadi very straight Dan kanannya itu just normal Didn't do anything Kalian bisa liat kan Kalo misalnya kayak gini Ini tuh lumayan frizzy gitu There's just like little bits of hair right here Yang di hairbeuron juga udah gak kayak gitu Dia masih agak frizzy sih Tapi rambut gue emang you know It's like just frizzy in general Tapi udah lumayan ngebantu banget Dan dia tuh juga finishnya actually quite silky Tapi yang gue lumayan notice Itu pas pertama kali I got this catokan Itu sebenernya lebih silky sih Daripada sekarang Jadi it kind of Udah agak sedikit lebih gak silky Daripada when I first got it But still It's pretty amazing And still pretty silky Gue tuh kalo misalnya gak pake ini Ini sebenernya pake cici gue Gue tuh kalo misalnya gak pake ini tuh Gue biasanya pake my GHD Which I have also been using for like a couple of years Which I totally love Main lurus kan Versus this curly hair Nah I'm just gonna finish all of my catokan And then I'll continue back to you Tadaa So I just finished nyatok Nah ini actually gue barusan nyatok di depan kaca Which is like so much clearer Tadi sedikit banget nyatok di depan ini Dan I am done So look at it Dia lumayan silky and not frizzy sih Rambut gue emang in general quite frizzy Tapi emang bawah-bahunya masih sedikit Tudah look at that Masih sedikit sapu hijuki ya Karena ya emang rambut gue dry aja gitu Nah jadi definitely Kalo misalnya pertanyaannya adalah Is it a good straightener? I would say yes it's a good straightener Because look how straight my hair is Hohohoho Nah untuk pertanyaan apakah worth it Buat beli ini Let me tell you Karena harganya itu lumayan mahal ya Dia itu sekitar di kisaran 7-8 jutaan Yang the 3D one Jadi emang dia more of like Premium kind of catokan Menurut gue worth it atau enggaknya See it depends on what your need is Menurut gue kalo misalnya emang rambut lo bener-bener rusak banget Kayak waktu itu rambut gue di bleach parah banget Bener-bener kayak udah bercabang-cabang semua And you still want to keep continuing on bleaching your hair Coloring your hair And you definitely need something Lo harus butuh styling your hair nyatok Tapi kayak you don't wanna risk it Menurut gue Yes it's definitely worth it gitu Karena menurut gue emang dia jadi lebih silky Dan hasilnya tuh jadi lebih smooth Daripada kalo misalnya lo pake catokan lain biasanya gitu So definitely worth it Tapi kalo misalnya rambut lo emang gak gitu rusak I would say any other catokan would be sufficient sih gitu Jadi gue juga punya satu lagi catokan Which is yang GHD My GHD classic one Nah itu gue juga suka banget pake itu Cuman waktu itu emang karena rambut gue super duper damage Jadi I was like hooked on using this one Emang karena dia lumayan membentuk lah sama how damaged it is And DHD punya gue itu gak ada temperature control Jadi emang it's hot gitu Panas-panas aja But that also give like a good finish look Hasilnya overall sih Tapi menurut gue mirip-mirip aja gitu Cuman yang ini ya dia lebih silky smooth aja Apalagi for the ends of your hair Itu bener-bener ngebantu banget kalo misalnya rambut lo emang damaged And like bleached, over processed and stuff like that Yep so that is my review on the Hair Buron 3D hair straightener So I hope you like the video And I hope you wanna press your like button And also subscribe to my channel Sip deh kalo gitu Have a great weekend you guys Bye